Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 2 Pada saat ini kita sudah masuk ke tema 8 subtema 1 Yakni dengan materi aturan keselamatan di rumah Sebelum kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya Mari kita amati gambar Udin tersebut yang telah melakukan aturan-aturan di rumah Setelah kalian pahami bisa lihat bacaannya kemudian dibaca Udin anak yang patuh pada aturan ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat Udin selalu mematuhi aturan di rumah Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan Seperti gambar yang kalian lihat disitu bahwa Udin selalu mematuhi aturan Seperti mengupas jagung, mengunci pintu, penyebrang melewati zebra cross Kemudian memakai sabuk pengaman saat berkendaraan Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan Silahkan amati gambar di bawah ini dengan teliti Anak-anak agar kita bisa melakukan kegiatan secara teratur Maka bisa digunakan jadwal Dan setiap jadwal kita bisa lakukan dengan tepat waktu Maka dari itu kita bisa membaca jam Agar kita bisa melihat waktu secara tepat Seperti contoh pada halaman 4 tersebut Bisa kalian lihat diatasnya Jarum pendek menunjuk angka 7 Jarum panjang menunjuk angka 12 Maka dibaca pukul 7 Kemudian jarum pendek menunjuk angka 11 Jarum panjang menunjuk angka 12 Maka dibaca pukul 11 Nah baik Seperti contoh diatas Maka kita coba untuk ayo berlatih Bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut Nomor 1 Jarum pendek menunjuk angka 10 Jarum panjang menunjuk angka 12 Maka dibaca pukul 10 Nomor 2 Jarum pendek menunjuk angka 8 Jarum panjang menunjuk angka 12 Dibaca pukul 8 Nomor 3 Jarum pendek menunjuk angka 2 Jarum panjang menunjuk angka 12 Dibaca pukul 2 Kemudian nomor 4 Jarum pendek menunjuk angka 4 Jarum panjang menunjuk angka 12 Maka dibaca pukul 4 Yang terakhir nomor 5 Jarum pendek menunjuk angka 9 Jarum panjang menunjuk angka 12 Dibaca pukul 9 Nah sampai disini Latihan kita dulu Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like